itunya udah nyala selamat sore apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja diberi kesihatan buat semua dan dilancarkan rezekinya amin kembali lagi dengan HNN Motospot di video kali ini kita akan mereview bukan mereview sih mau ngecek-ngecek stok yang ada di garasi berkah motor tentunya yang disini unit bergaransi dan gak banyak ngomong kondisinya pasti di atas 90% ya karena yang terpilih disini ya dan disini juga bergaransi juga soal harga juga bergaransi kalau seandainya kalian menemukan yang lebih murah dengan kondisi yang sama kita kembalikan selisihnya tapi suratnya aman gak tuh jamin lebih murah nah kalau surat-surat yang bermasalah misal palsu pemblokiran penggelapan motor balikin dan uang kita kembalikan 110% ya dan soal harga nanti pajaknya gimana kita sebutkan dan seperti apa videonya berapa harganya yuk kita simak sampai habis oke kita mulai dari motor yang pertama tapi sebelum mulai kita akan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini supaya kalian tahu stock terupdate dari kita dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang karena hanya disini jika kalian menemukan yang lebih murah dengan kondisi yang sama kita kembalikan selisihnya dan ngomongin hal lain-lain nih soal giveaway kita mungkin 50 ribu nanti 50 ribu subscriber bakal kita ngadakan giveaway cuman masih bingung antara 2 unit biasa aja atau 1 unit tapi bagus ya jadi ya gak gede lah mungkin apa gitu dan nanti pemenang giveaway tetap motor giveaway nya motor cuman belum tahu motor apa ya terus nanti jadi yang pemenang itu kan saya gak mau ngasih hadiah itu untuk orang yang salah jadi nanti memang bener-bener giveaway tersebut saya kasih ke penggemar setia HNN yang sering share gitu jadi nanti pemenangnya kita undi atau gimana terus nanti kita cek media sosial dia jadi kalau menang kok gak nge-share itu angus ya oke kita mulai dari motor yang pertama sudah cukup jelas lah ya pokoknya jangan jangan bosun-bosun buat nge-share HNN lah karena kan sedekah tidak harus mengeluarkan uang, harta, dan benda kalian bisa juga sedekah dengan cara subscribe channel HNN Motosport karena penghasilan dari channel ini sebagian akan kita bagikan ke yang membutuhkan oke kita mulai dari sini panik ngomongin ngatur kata-katanya susah untuk motor ini Suzuki GSX-R tahun 2017 langsung salah kan GSX-R tahun 2017 pajaknya mati 2018 dan pajaknya dia sekitar 300an dan untuk motor yang satu ini kilometer 19 ribuan kondisi glowing dari depan sampai belakang dan untuk harga kita buka di 11.500.000 masih dan pindah di sebelahnya disini kita langsung kegeser aja disini ada CBR tahun 2019 untuk kondisinya mulus dari depan sampai belakang tidak ada yang di repan juga dan tentunya motor yang disini bergaransi ya mau mesinnya mau kelistrikannya maupun kondisi kilometer seandainya reset balikin dan duit kita kembalikan ya terus untuk kondisi mulus dari depan sampai belakang ban-ban juga masih tebal-tebal kunci juga masih dua masih terawat banget masih apik banget sama orangnya untuk motor yang satu ini pajaknya mati 2020 tapi motor tahun 2019 tahun muda dan untuk harga yang satu ini CBR 2019 kita buka di 19.500.000 masih bisa Neko Neko juga boleh enggak di Neko juga boleh dan disebelahnya lagi ada tahun yang lebih tua tapi kondisinya juga enggak kalah untuk motor ini tahun 2016 pajaknya mati 2020 hitungan dua tahun juga dan pajaknya dia sekitar 303.500 terus untuk kilometer ini juga termasuk rendah untuk 2016 ya karena kilometer baru berjalan di 27.000an ongoing terus kondisi di orisinil yang sudah diganti paling yang seperti kalian lihat Sepion sama handle rim handle kopling dan hand grip untuk harga sekarang untuk CBR ini kita pasang di 16.500.000 masih bisa Neko pastinya terus disebelahnya lagi nah disini ada Fiction Advant tahun 2016 pajaknya hidup panjang sampai akhir tahun nanti terus kilometer kalau kita lihat ini kilometer berjalan di 19.000an termasuk super rendah untuk 2016 karena motor ini nggak bisa dibilang motor spot mewah harusnya motor sering pakai tapi ini masih terawat banget dan KM-nya pun masih di bawah 20.000an dan ban juga masih bawaan terus untuk motor yang satu ini Fiction 2016 kita pasang di 12.700.000an masih bisa Neko terus disebelahnya lagi disini yang super unik yang langka juga ada Kawasaki Z250SL atau satu silinder terus untuk kondisi motor ini super glowing no repent juga kunci juga masih 2 dan untuk motor ini kilometernya baru berjalan di 6.000 perak 6.000 perak dan ban-ban juga masih tebal semua pastinya kalau KM rendah dan masih bawaan juga ya terus untuk motor yang satu ini pajaknya mati ya 2019 hitungan 3 tahun dan pajaknya dia sekitar 400.500an dan untuk harga karena kondisinya super light new mungkin nyaris seperti baru untuk harga kita pasang di 17.800.000an masih bisa Neko dan disebelahnya lagi ada Ninja Mono Ninja Mono tahun 2017 pajaknya masih hidup terus kilometer berjalan di 17.000an untuk kondisi juga glowing no repent pokoknya Insya Allah kalau kondisi disini yang di atas 90% dan saya juga berani menggaransi disini garansi kondisinya maupun mesin kalau di depan enggak karena apa ya karena memang apa ya dari segi untung kita memang minimal banget gitu memang disini mungkin sedikit lebih mahal cuman kondisinya meyakinkan lah gitu cuman bukan berarti yang depan jelek juga artinya kita enggak kasih garansi karena untungnya bisa ngepress gitu loh ya selalu soal harga yang ini Kawasaki Ninja Mono tahun 2017 pajak hidup kita pasang di 20.800.000an masih bisa Neko terus disebelahnya lagi yang platnya super jauh plat W Gresik ada temen saya di Gresik yaitu di barokah motor Gresik itu Ninja ini jari katanya yang wilayah Gresik samperin aja kesono untuk motor ini Z250SL tahun 2014 pemakaian 2015 plat W Gresik untuk motor ini pajaknya mati 2021 hitungan 2 tahun jalan dan pajaknya di sekitar 400an dan untuk harga karena ini plat W kita pasang harga di 16.500.000an sudah kita kurangin buat mutasi atau buat kalian konsumen yang orang Gresik beli ini sangat murah karena pasaran di sana gak mungkin segitu dan gak walaupun kalian beli di Jakarta tapi platnya sudah plat Gresik dan untuk harga kita pasang di 16.500.000an terus ini disebelahnya lagi ada KLX BF Extreme tahun 2019 untuk pajaknya juga masih hidup kilometer berjalan di 14.000an kondisi full orisinil dan ini kita pasang di 27.500.000an kalian juga bisa beli dengan cara cash atau tuker tambah dan mohon maaf kita tidak terima kredit oke mungkin kita pindah di sebelahnya ujung sana belakang kamera yang double cylinder let's go oke kita berlanjut ke yang double cylinder kalau yang sebelah sana tadi 1 cylinder semua terus yang ini yang 2 cylinder semua glowing glowing super ganteng no repen untuk motor ini CBR 250 RR tahun 2017 pemakaian 2018 pajaknya hidup panjang sampai bulan 1 2023 sudah panjang terus untuk kondisi juga sama mulus orisinil terus ban-ban juga masih tebal semua depan belakang terus untuk motor ini kilometer kita lihatin ya kilometer berjalan di 28.000an on going terus untuk harga tahun 2018 pemakaian ini kita pasang di 42 juta masih bisa nego terus disebelahnya lagi ada 2018 yang tipe ABS untuk motor ini pelan-nya B Jakarta Selatan pajaknya mati 2019 tapi tipe ABS mungkin harganya tidak jauh beda karena kalau ini pajak mati dan ini hidup harganya hampir sama dan untuk ini kita sebutkan dulu harganya 42.500.000an kenapa hampir sama sedangkan ini pajak mati 2019 dan ini pajaknya hidup karena yang sebelah kanan ini tipe biasa tapi pajak hidup kalau yang ini walaupun pajak mati tapi menang tipe menang tipe yang ABS terus kilometer juga baru berjalan di 19.000an on going kalian juga bisa beli dengan cara gas atau tuker tambah dengan motor apapun yang penting kondisinya masih layak dijual dengan kondisi di atas 70% terus untuk harga tadi sudah 42.500.000an masih bisa nego kalian sudah bisa membawa pulang Honda CBR 250RR tahun 2018 yang tipe ABS dan disebelahnya lagi ada 2019 warna hitam kalau ini yang lebih istimewa lagi kunci juga masih 2 terus untuk pajaknya hidup panjang tahun juga muda tahun 2019 untuk kondisinya boleh kalian lihat ban depan ban belakang masih bawaan semua dan kilometer juga baru berjalan di 10.000an ongoing 10.724 perak terus untuk kondisi tidak ada repan juga mulus terus untuk harga kita pasang di 47.500.000an masih nego terus disebelahnya lagi yang terakhir disini ada Kawasaki Ninja tahun 2013 untuk kilometernya berjalan di 17.000an 17.000an untuk kondisi mulus original juga tidak ada yang di repan tidak ada terus yang sudah diganti paling handle rem handle coupling dan hand grip terus disini sudah ketambahan saklar lampu jadi lampunya bisa mati bisa hidup untuk lebih menghemat aki mungkin jadi tujuannya biar kalau siang itu bisa dimatiin karena kalau standar bawaannya Ninja begitu mesin nyala lampu juga nyala dan untuk harga kita pasang di Kawasaki Ninja tahun 2013 ini di angka 30.700.000an masih bisa nego sudah cukup jelas mungkin di video berikutnya kita bakal menjawab request-request kalian yang suruh review Satria atau Fiction cuma memang karena memang motor kecil stoknya lagi langka banget lagi mahal-mahal jadi sedikit langka stok di kita banyakan spot mungkin sudah cukup jelas dan kalau seandainya kurang jelas kalian bisa juga telepon di nomer yang kanan-kiri pokoknya nanti kita kasih dan buat kalian semua yang nonton video ini sampai akhir terima kasih jangan lupa untuk like-nya komen dan share dan kami juga tidak akan pernah lupa untuk berkata kepada kalian bahwa sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang, harta, dan benda lainnya kalian bisa juga sedekah dengan cara subscribe channel HNN Motospot karena penghasilan dari channel ini sebagian akan kita bagikan ke yang membutuhkan oke dan sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati